Tim pemirsa walau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat mengunjungi sejumlah pasar di Gresik selasa lalu dan memastikan harga cabai beranjak turun namun kondisi berbeda terjadi di daerah lain. Tingginya harga cabai masih ditemui di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi dan Pacitan. Sudah lebih dari sepekan terakhir harga cabai keriting dan bawang merah di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi terus meroket. Di pasar besar Ngawi cabai keriting dan bawang merah mengalami kenaikan harga mencapai 100%. Cabai keriting yang sebelumnya dijual seharga Rp25.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000. Sedangkan harga cabai rawit masih tetap tinggi di angka Rp80.000 per kilogram. Untuk bawang merah saat ini harganya Rp25.000 per kilogram naik dari harga Rp13.000. Pedagang menyatakan tingginya harga tersebut akibat masih minimnya pasokan dari petani akibat gagal panen saat musim kemarau tahun ini. Sedangkan di Pacitan, Jawa Timur tingginya harga cabai juga masih ditemui di pasar tradisional Minulio. Cabai rawit di pasar ini dijual dengan harga Rp95.000 per kilogram naik Rp10.000 dari harga sebelumnya. Selain cabai rawit, harga cabai jenis lain juga relatif tinggi dari biasanya. Seperti cabai keriting yang dijual dengan harga Rp70.000, sementara cabai hijau Rp40.000. Menanggapi lonjakan harga cabai di pasaran ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Pacitan mengaku tidak bisa berbuat banyak. Harga cabai berpotensi turun jika telah memasuki masa panen yang diperkirakan bulan Januari mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.